secara ruang kerjasama baik, baik, kita sekarang simak kita kembali bergabung ke Jakarta Convention Center untuk menyaksikan pidato pembukaan konferensi Asia Afrika oleh Presiden Joko Widodo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Mulia Kepala Negara Kepala Pemerintahan para Ketua Delegasi Yang terhormat Wakil Presiden Yusuf Kala Yang kami hormati Ibu Megawati Soekarno Putri Bapak B.J. Habibie Bapak Tri Sutrisno Bapak Hamzahas Para hadirin Yang saya hormati Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia Saya ucapkan Selamat datang di Indonesia Negara Penggagas dan Tuan Rumah Konferensi Asia Afrika 1955 60 tahun lalu Bapak Bangsa kami Presiden Soekarno Bung Karno Mencetuskan gagasan tersebut Demi membangkitkan Kesadaran Bangsa-Bangsa Asia dan Afrika Untuk mendapatkan Hak Hidup Sebagai Bangsa Merdeka Yang menolak Ketidakadilan Yang menentang Segelap bentuk Imperialisme 60 tahun lalu Solidaritas Asia Afrika Kita kumandangkan Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Untuk menciptakan Kesejahteraan Dan untuk Memberi Keadilan Bagi rakyat kita Itulah Kelora Konferensi Asia Afrika 1955 Itulah Esensi Dari Semangat Bandung Kini 60 tahun Kemudian Kita kembali Bertemu di negeri ini Di Indonesia Dalam suasana Dunia yang berbeda Bangsa-bangsa terjajah Telah Merdeka Dan Berdaulat Namun Perjuangan kita Belum selesai Yang mulia Para hadirin sekalian Dunia yang kita warisi Sekarang ini Masih syarat Dengan ketidakadilan Kesenjangan Dan kekerasan global Cita-cita bersama Mengenai lahirnya Sebuah peradaban dunia baru Sebuah tatanan dunia baru Yang berdasarkan keadilan Yang berdasarkan Kestaraan Dan kemakmuran Masih Jauh dari harapan Ketidakadilan Dan ketidakseingman global Masih terpampang Gamblang Di hadapan kita Ketika negara-negara kaya Yang hanya sekitar 20 persen penduduk dunia Of the world's population Consume 70% Of the earth's resources Then The global Imbalances Becomes evident Ketika ratusan orang Di Belan Bumi Sebelah utara Menikmati hidup sepertaya Endiere enjoying A luxurious life Sementara Sementara 1,2 miliar jiwa 1.2 miliar jiwa 1.2 miliar jiwa Tidak berdaya H termasih lives in poverty with less than two dollars per day, then global injustice becomes obvious. When you self-wealthy nations think that they can change the world with its own might, then global imbalances have clearly devastated us all, and it becomes more evident when the United Nations is powerless. As we witness today that the use of force without the mandate of the United Nations have ignored the existence of the world organization that we have. Therefore, we, as Asian African nations, urge, we urge the reform of the United Nations so that it will function optimally as an organization of the world that promotes justice for all of us, for all of our nations. To me, it is with deep sorrow that I witnessed global injustice when Bandung Spirit, which demands for independence for all nations of Asia and Africa, still have a debt for six decades. The world, and us, and ourselves, we are still indebted to the people of Palestine. The world seems helpless when we see the plight of the Palestinian people who live in fear and injustice as a result of the long-standing occupation. We should not turn ourselves from the devastation of the Palestinian people. And we have to struggle with them together. And we have to support the earth and the independent Palestine. Your agencies, ladies and gentlemen, Ketidakadilan global juga terasa ketika sekelompok negara enggan mengakui realita dunia yang sudah berubah. Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia oleh IMF, IMF, ADB, adalah pandangan yang usangan yang perlu dibuang. Saya berpendirian. Pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan hanya kepada tiga lembaga keuangan internasional itu. Kita wajib membangun sebuah tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan ekonomi baru. Kita meresak dilakukannya reformasi arsitektur keuangan global untuk menghilangkan dominasi kelompok negara atas negara-negara lain. Saat ini dunia membutuhkan pemimpinan global yang kolektif, yang dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang sedang bangkit, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di muka bumi, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, siap memainkan peran global sebagai kekuatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan. Indonesia siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia itu. Yang mulia para hadirin sekalian, hari ini dan hari esok, kita berkumpul di Jakarta ini untuk menjawab tantangan ketidakadilan dan ketidakseimbangan itu. Hari ini dan hari esok, rakyat kita menanti jawaban terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hari ini dan hari esok, dunia menanti langkah-langkah kita. Berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita bisa melakukan itu semua dengan membumikan semangat Bandung, dengan mengacu pada tiga cita-cita yang diperjuangkan para pendahulu kita 60 tahun yang lalu. Pertama, kesejahteraan. Kita harus mempererat kerjasama untuk menghapuskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memperluas lapangan kerja. Kedua, solidaritas. Kita harus tumbuh dan maju bersama dengan meningkatkan perdagangan dan investasi di antara kita, dengan membangun kerjasama ekonomi antar kawasan Asia dan Afrika, dengan saling membantu dalam membangun konektivitas, membangun infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan kita, bandara-bandara kita, dan jalan-jalan kita. Indonesia akan bekerja menjadi jembatan maritim yang menghubungkan kedua benua. Yang ketiga, stabilitas internal dan eksternal, serta penghargaan kepada hak-hak asasi manusia. Kita harus bertanya, apa yang salah dengan kita? Sehingga banyak negara-negara Asia Afrika dilanda berbagai konflik internal dan eksternal yang menghambat pembangunan ekonomi kita. Kita harus bekerja sama dalam mengatasi ancaman kekerasan, pertikean, dan radikalisme seperti ISIS. Kita harus melindungi hak-hak rakyat kita. Kita harus menyatakan perang terhadap narkoba yang menghancurkan masa depan anak-anak kita. Kita harus menyelesaikan berbagai pertikian, baik di dalam negeri maupun antarnegara secara damai. Oleh karenanya, Indonesia memprakarsai pertemuan informal negara-negara organisasi bekerja sama Islam Oki untuk mencari penyelesaian berbagai konflik yang kini melanda dunia Islam. Kita juga harus bekerja keras menciptakan stabilitas dan keamanan eksternal yang menjadi prasarat bagi kelancaran pembangunan di setiap negara. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa samudera kita, laut kita, aman bagi lalu lintas perdagangan dunia. Kita menuntut agar sengketa antarnegara tidak diselesaikan dengan penggunaan kekerasan. Inilah tugas dan tantangan di hadapan kita yang harus kita temukan dan kita rumuskan cara penyelesaiannya dalam sidang konferensi Asia-Afrika ini. Yang mulia para hadirin sekalian, melalui forum ini saya ingin menyampaikan keyakinan saya bahwa masa depan dunia ada di sekitar Ekuator, di tangan kita, bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang ada di dua benua. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan konferensi Asia-Afrika tahun 2015 dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the striking of the gong to mark the official opening. Please accompany His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, representing one of the founders of the Asian African Conference 1955, President of the Republic of the Union of Myanmar, His Excellency, Mr. Yu Tien Sen, and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Mrs. Retno L.P. Marsudi. The Asian African Summit 2015 is officially opened. Your Majesties, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, the Asian African Summit 2015 is officially opened by His Excellency, the President of the Republic of Indonesia. Before we invite Their Majesties and Excellencies to proceed with the first plenary session, we will firstly break for coffee, tea, and refreshment. Ladies and gentlemen, please rise. Their Majesties and Excellencies, leaders of the Asian African Summit will now leave the meeting room. All the leaders will have their coffee and tea at the Assembly Hall 2. To the heads of delegation, ministers, ambassadors, please proceed to Chandrawasi room 2. Remaining delegates, please proceed for coffee and refreshment at the TASMA Alliance and the TASMA Alliance. Sekaligus juga peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60. Dan ini merupakan pidato yang sangat kuat. Memang beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi menyampaikan ingin menyampaikan sesuatu yang kuat dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika. Saya hitung ada sekitar lima kali Presiden Jokowi Dodo menyebutkan kata atau frase ketidakseimbangan global. Ini tentunya sangat keras. Dan juga secara gamblang Presiden Jokowi Dodo, artinya Indonesia, meminta reformasi di PBB, di badan dunia tersebut. Juga Presiden Jokowi Dodo meminta agar pengelolaan ekonomi dunia tidak dikooptasi oleh tiga kekuatan saja, yaitu IMF, ADB, dan juga Bank Dunia. Tapi memang kita tahu saat ini kekuatan sedang melihat ke arah timur, yaitu ke wilayah Asia. Tiongkok juga baru saja sudah mendirikan Bank Infrastruktur Terbesar di Asia, yaitu AIIB. Dan saat ini suasana di JCC seperti Anda lihat, para delegasi dan juga peserta konferensi sedang beristirahat sejenak. Sebelum berikutnya, pada pukul 10.20, Presiden Jokowi Dodo akan sudah mulai melakukan rangkaian pertemuan pleno, rapat pleno. Tapi ada beberapa pertemuan bilateral yang akan dilakukan Presiden Jokowi Dodo hari ini, tapi itu masih siang nanti. Yang menarik, tadi kalau misalnya Anda lihat, setting tempat duduk. Yang menarik di sana adalah Presiden Jokowi berada di antara Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Kita tahu, kita tahu di kancah internasional, dua negara ini sebenarnya sedang menghadapi krisis atau tanda kutip perang dingin yang memang tidak terlalu gamblang, tidak terlalu terlihat. Tapi Jepang berulang kali menyampaikan dalam pernyataannya bahwa sudah mulai tidak nyaman dengan dominasi Tiongkok di Asia. Terutama juga di wilayah Laut Cina Selatan dan ini sepertinya yang akan dibicarakan dengan Presiden Jokowi pada hari ini karena Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan empat mata dengan dua pemimpin tersebut dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kemudian juga dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Diperkirakan pertemuan ini akan membahas soal ketakutan-ketakutan dominasi atas satu negara terhadap negara lainnya. Dalam hal ini adalah Jepang dan Tiongkok. dan tak u sensitivity Sari kata-ketakut di me